Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para Youtubers, gimana kabarnya? Hari ini saya akan mencoba menginformasikan Kira-kira berapa sih pendapatan atau gaji atau salary Yang diperoleh atau didapatkan oleh seorang Youtuber Atau orang yang punya konten di Youtube Video-videonya ya Itu jika dilihat dari subscribers dan jumlah view Mungkin contohnya adalah channel saya ya Di sini channel saya itu sekarang sudah mencapai sekitar 6.260 subscribers Nah, kira-kira ini berapa nih pendapatannya Terus nanti kita juga bisa melihat channel orang lain Nanti kita akan cek ya berapa pendapatannya Lalu bagaimana cara melihat pendapatan atau gaji Yang diperoleh oleh para Youtubers Nah, ada sebuah website Kita lihat di sini Website ini digunakan untuk memperkirakan atau mengeestimasi ya Berarti kan di sini SocialBlade.com SocialBlade.com Jadi ini sebuah platform website yang digunakan untuk mengetahui Statistik atau analisis dari beberapa media sosial yang ada di dunia Nah, di sini kita lihat ya Ada Youtube, Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya Tapi kita fokus aja di sini Kita lihat di sebelah kanan atas di sini ya Jadi kita bisa lihat dari sini Nah, kalau kita mau ngecek berapa sih penghasilan dari seorang yang ada di Youtube Atau sebagai Youtuber Kita cek di sini Ini kita bisa lihat Bisa juga melihat dari beberapa aplikasi Atau media sosial yang lain Tapi kita fokus aja dulu ke Youtube ya Jadi kalau ke Youtube, coba kita lihat Ya, kita masukkan Misalkan saya tadi, akun saya adalah Edi Winarno Ya, begini sudah ada Tinggal kita lihat di sini Kita klik search Ya, yang ada di sini Nah, ini akan proses Checking your process before access to social media.com Nah, kira-kira sekitar 5 detik kita bisa melihat Jadi, ada beberapa channel yang di-suggest gitu ya Channel statusnya ada 15 Kebetulan nama saya nama pasaran Jadi, ini banyak sekali nama yang di-nama di sini ya Tapi, yang paling atas ternyata punya saya nih Ya, ternyata punya saya Channel saya tadi Sudah-sudah mengupload sebanyak 32 video yang sudah masuk di sini ya Karena biasanya ini update-nya kira-kira terlambat satu hari Dan subscriber saya ini sepertinya riutan ya 6.290 subscriber Sedangkan video view-nya masih dikit ya Karena saya masih satu bulan Kira-kira satu bulan Jadi, masih 65.249 video views Artinya, kalau dihitung 30 hari ya Rata-rata seharinya adalah 2000an view Ya, jadi masih cukup baru ini Masih cukup baby ini ya Nah, kalau sudah kita ketikan nama tadi di social media.com Sudah kita ketahui channelnya Nah, channelnya kita tinggal klik aja di sini Ya, select channel ini Kita klik saja di seperti ini Nah, kita lihat ya Ini adalah statistik ya Yang ada di channel youtube saya Besar-besarkan di sini Ya, ini adalah Ada beberapa menu di sini Kita bisa lihat Channel saya ini salah statistik Saya tidak tahu ya Ini apakah menggunakan algoritma apa Tetapi yang jelas dari pihak youtube Ternyata bisa diakses oleh social grid ini Dan bisa melihat kira-kira estimasi ya Bagaimana statistik dari sebuah channel youtube Ini nanti kaitannya dengan ini ya Dengan proyeksi para pemasang iklan Jadi, saya pernah baca itu Para pemasang iklan akan cenderung melihat Dari statistik di social media.com ini Untuk mengetahui apakah iklannya Jika dipasang di channel kita ini Akan laku atau dilihat orang atau tidak Ini percuma kalau kita Banyak channel tapi tidak ada yang melihat Ya, pasti iklannya pun juga tidak akan dipasang Nah, secara umum Kita lihat di sini Total grid Total grid itu nilai Ini kalau kita kuliah ada nilai A, A minus, B plus, B, B minus, C, C dan C minus dan seterusnya Ini yang kebetulan saya dari awal mulai awal saya buka channel ini Sampai dimonetisasi menghasilkan dollar itu naik ya Dari statusnya kemarin itu masih TBD atau strip Sekarang langsung naik jadi B minus Padahal masih banyak itu channel-channel yang di awal itu C atau D dulu Tapi tidak tahu ini punya saya kok sudah dinilai oleh social grid atau YouTube itu dengan gridnya adalah B minus Alhamdulillah ya, artinya ini rekomendasi dari social grid yang merekomendasikan channel saya Sehingga ini sudah punya nilai B minus Apakah semakin bagus total grid ini semakin baik? Iya Jadi kalau total gridnya ini bisa mencapai nilai A Ini rata-rata punya Para YouTubers kelas tinggi yang sudah jutaan Subscriber sini itu ada nilai A dan nilai A, nilai A, nilai A, nanti kita cek Nah, perhatikan di sini Ini adalah data statistiknya Saya sudah mengupload 32an Ya ini subscribernya belum berletan ya Jadi saya sudah 6200 sekian tapi masih dikatat 6131 Video viewsnya ada 64000 ya Foundry ID Ini user creatornya saya itu sebenarnya tadi Saya sejak tahun 2009 sudah punya akun YouTube ini Tapi tidak saya manfaatkan Sayang sekali ya Tapi tidak apa-apa Nah, ini adalah yang hijau-hijau ini Itu adalah peringkat Jadi peringkat channel kita di dunia maya Di dunia apa ya, internasional ya Yang pertama adalah social grid ranking Ini adalah website saya Maaf, channel saya Itu kalau di ranking menggunakan social grid di seluruh dunia Itu peringkatnya adalah 771 ribu Ya masih cukup rendah ya Tidak masalah ya Untuk ranking subscribernya masih 1 juta sekian Untuk video viewsnya masih 10 juta rankingnya Tetapi Alhamdulillah untuk ranking country rank ini negara Indonesia ya Jadi di negara Indonesia saya sudah masuk di ranking 56 ribu sekian Saya awal-awal itu melihat ranking saya masih cukup tinggi Cukup rendah ya Tapi Alhamdulillah sekarang sudah naik 56 ribu Nah, yang perlu para YouTuber sekalian perhatikan Itu adalah ini nih Nah, tadi saya bicara gaji, bicara salary Ini adalah estimasi ya Estimated monthly earning Nah, ini kita lihat di sini Jadi, saya selalu memantau channel saya Sejak mulai awal Kira-kira sebulan yang lalu sampai sekarang Itu ini naik terus ya Jadi, dari mulai 0 sampai sekarang 16 dolar Ini adalah estimasi pendapatan per bulan Jadi, estimated monthly earning itu pendapatan per bulan Dari, ya, iklan yang masuk Kenapa kok ini 16 sampai 256? Ya, itu kan tergantung nanti Seberapa banyak orang mengklip iklan kita Seberapa banyak view kita di setiap bulannya Ini adalah estimasi Jadi, kalau kita lihat Paling tidak kita di bulan Di satu bulan itu kita minima dekat 16 dolar Ya, nanti tinggal Anda kalikan Kalau sekarang bulannya 14 ribu Ya, kira-kira sebulan 200 ribuan sekian Tapi, ini estimasi awal ya Karena channel saya masih sangat muda Masih baru berumur sebulan Ya, wajar lah kalau seperti ini Nah, ini adalah estimasi untuk pendapatan selama setahun Jadi, setahunnya itu kita bisa sampai 3 ribu nih Bayangkan kalau 3 ribu misalkan ya Nanti channel saya booming 3 ribu dolar Dolar Amerika ya Itu kalikan 14 ribu misalkan Itu sudah berapa itu ya Lumayan ya Jadi, saya bisa mendapatkan masih jutaan Tapi, saya belum mau ke sana dulu Karena ini masih sangat muda Baru sebulan gitu ya Tetap kita berusaha dulu saja Dengan memperbaiki konten Nah, di tempat yang lain Di menu yang lain kita bisa lihat Ini adalah statistik untuk perkembangan subscribernya Ini adalah total video video viewsnya Ya, dan ini adalah jumlah video views untuk 30 hari terakhir Ya, terus ini yang tidak kalah penting ini para youtubers Ya, jadi ini adalah statistik atau kira-kira estimasi harian ini sudah terlihat di sini Coba diperhatikan Coba diperhatikan Jadi, di urutan per hari ini yang tampil adalah Pertanggal 20 Juni ya Jadi, penambahannya Alhamdulillah kita bisa melihat ya Secara algoritma ini pertambahan subscriber saya Tiap hari cukup stabil ya Di atas 100 ya Lihat di sini Ini 480, 360, 360, 360, 150 gitu ya Terus, sampai hari ini Live ini sudah menambah sekian Sehingga sudah 6.130an Ya, nah, yang di sisi sebelah kanan Itu adalah video views Video views itu artinya berapa Yang melihat video kita Dari total tadi ada 32 video saya itu Sehari ada berapa sih Ya, jadi ini ada 7.000 dalam satu hari Ini 14.000, 4.000 gitu ya Cukup bagus ya Menurut saya sih Tapi, kalau dibandingkan dengan channel-channel yang besar ya Masih cukup rendah Tetapi, Alhamdulillah ini sudah di atas 1.000 ya Jadi, nanti kalau umurnya sudah cukup tua Mungkin akhir tahun atau tahun depan Saya kira pendapatannya pasti akan bisa banyak Karena video viewsnya akan naik Ya, dan subscribernya pun juga akan naik Secara ini ya Secara linear terus Naik, 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 dan naik Terus gitu ya Nah, ini adalah estimasi untuk earning Atau pendapatan hariannya Jadi, kalau view-nya berapa Doularnya berapa Biasanya saya kalau menganalisa Itu pendapatan dolar di sini itu akan Berbanding lurus atau linear Dengan jumlah video view-nya Nah, coba diperhatikan View-nya satu hari ini nambah 7.000 Jadi, ini tanggal berapa negeri? Tanggal 20 Juni ya 20 Juni itu view-nya ada 7.500 Nah, ternyata estimasinya adalah 2 dolar sampai 30 dolar Sedangkan ini saat 14.000 view Ya, ini bisa 4 sampai 5.900 dolar Nah, ketika hanya 1.000 saja view-nya 1.800 Itu hanya 0,47 sampai 8 dolar Jadi, ini mengikuti ya jumlah view ya Coba diperhatikan jumlah view akan Menghasilkan dolar yang Sesuai dengan jumlah view-nya Nah, ini juga ada daily average ya Jadi, kira-kira berapa sih Untuk rata-rata harian Subscriber saya itu nambah berapa Ini 192 penambahannya Sedangkan untuk Perminggunya adalah 1.300 Satu bulannya adalah 5.000-an Untuk view-nya Rata-rata sehari itu 2.000-an Ya, mudah-mudahan nanti bisa naik lagi lebih tinggi ya Dan earning-nya adalah ini tadi Ini akumulasinya Sehingga didapatkan Sebulan itu Kira-kira 16 sampai 256 dolar Katakanlah Saya ambil di tengah saja ya 100 dolar misalkan Ya, didalikan 14.000 Ya, satu bulan itu bisa 1,4 juta Itu minimal Ya, asal Konten kita terus Ya, continue ya Dan sering kita promosikan Dan juga Dan Yang jelas Para subscriber kita Tidak lari ya Dan nambah terus Seperti ini Mudah-mudahan ini bisa jadi Satu Pendapatan Putin Di bulan Nah Di Social Blade ini juga Bisa kita lihat Yang itu Estimasi ini Saya senang kalau Lihat ini ya Jadi ini ada Estimasi Harian Jadi Dia mengatakan Ini Profestimate Based on Current Trend Jadi Dasarnya adalah Trend Yang punya saya Tadi Jadi dia bisa memprediksi ini Around tomorrow Artinya untuk Besok hari Itu kira-kira mencapai 6.370 subscriber Kadang-kadang Saya pernah memantau ya Hasilnya malah lebih Artinya bisa overlap Dari prediksinya Social Blade.com Tergantung konten kita Tergantung Cara kita promosi Juga ya Dan tergantung Keaktifan kita Nanti untuk Menginformasikan Channel kita ini Dan sekaligus juga Konten kita Yang kita bikin Itu menarik Atau tidak Untuk dilihat Oleh para subscriber Kita Nah ini adalah Kira-kira Nilai Atau Value ya Atau revenue Dari penghasilan Atau pendapatan Saya Meskipun Ini belum dapat Dicayarkan Tetapi Paling tidak Ini sudah ada Semangat ke sana Dan saya Senang sekali Sudah dinilai oleh Youtube Atau Social Blade Ini bernilai B minus Saya tidak pernah Masuk nilai C Tetapi langsung Ke B minus Jadi ini Satu prestasi Bagi saya Kalau menurut saya Karena baru sebulan Langsung dinilai B minus Dan kita Bisa lihat juga Statistik yang lain Jadi kalau ini adalah Halaman pertama User summary Seperti ini Kita bisa lihat Future projection Jadi kalau punya orang lain Itu bisa dilihat Nanti estimasi ke depan Seperti apa Ternyata Karena saya Baru sebulan Ternyata data saya Belum bisa dilihat Terlalu buru-buru Tetapi Alhamdulillah Sudah dapat nilai B minus Tadi Nah Kalau mau lihat Detail statistiknya Kita klik disini Nah Ini sejak awal Sampai sekarang Tapi biasanya Ini bulanan Bulanan Akan terlihat disini Detail statistiknya Nah Ini punya saya Ya Punya saya Ini channel saya Ini Ini nilai Tanggal Mulai tanggal 7 Juni Jadi kebetulan Memang aktifnya adalah Mulai tanggal 7 ya Terima Baru nambah 6 Dan seterusnya Ini baru sebulan ya Umurnya Tapi alhamdulillah Sudah Bisa Menghasilkan Dolar Yang ada di Ini Yang bisa dilihat Selain Selain Untuk Tadi Detail Statistiknya Kita bisa lihat Feature box Similar channel Channel-channel yang sama Dengan punya kita Ada juga User Video Nah Ini yang paling saya suka Live subscriber count Jadi perhitungan Subscriber Secara real time Jadi kalau nanti ada perubahan Dia akan naik Secara otomatis disini Nah Ini akan naik Nah sekarang 6.260 Ini Senang saya Kalau lihat seperti ini ya Jadi Hanya dalam 1 bulan Saya sudah bisa 6.260 subscriber Artinya Mudah-mudahan Ya Dari channel Saya yang saya bikin ini Ya Paling tidak Nanti bisa Rutin Kita Atau saya Submit Atau saya Ungkah Video tiap hari Dan harapannya Ya Bisa menghasilkan Video views Atau Orang melihat Itu sangat banyak Bahkan sampai Jutaan Dan itu Saya yakin Tahun depan itu Sudah bisa menghasilkan Rupiah yang Atau dolar yang Lumayan Amin ya Bahkan saja Nanti Karena saya suka Juga Berbagi lewat Giveaway Siapa tahu Nanti dengan pendapatan Yang Lumayan Nanti bisa Semakin sering Memberikan Nah Sekarang kita lihat Ini Sekarang kita lihat Contoh Anda mau lihat siapa Mau lihat Youtuber Youtuber Di tempat kita Seperti apa Coba lihat Sekarang yang masih Cung in Yang masih Keren Di televisi Dan di media sosial Adalah Baim Wong Betul gak Namanya sekarang Baim Paula Kalau masalahnya Ya Coba kita lihat Baim Paula Ini kayaknya Meskipun bukan Nomor 1 Di Indonesia Secara subscriber Tetapi Sepertinya Saya dengar info Pendapatan tertinggi Nah lihat kita Pak Paul Pak Paul itu Punyanya Pak Im Lihat ini Dia sudah 773 upload 14 juta Ya 0,9 subscriber Ngeri ya Dan videonya Sudah ditonton Sekitar Ngeri ini ya 1 miliar 985 juta kali Orang melihat Gila ini ya Ya Nah sekarang kita lihat Pak Im Wong itu seperti apa Statistiknya Pendapatannya berapa Kita lihat ya Nah kita langsung Fokus disini aja Nah pendapatan Baim Wong ini Kira-kira 55,2k Itu artinya Ribu ya Kalau M itu Artinya juta Million Ini kilo Oke Jadi kalau pendapatannya Minimal saja 55 ribu Ya Itu kira-kira berapa Anda Hitung sendiri ya Jadi kalau misalkan 100 ribu saja Itu Sekitar 1,4 Jadi kalau 5M ya Miliar ya Tapi kalau Sekitar 55 ribu Ya berarti Sekitar separohnya lah 700 juta Ini terendah ya Jadi kalau Anda tiap hari Lihat Baim Wong itu Di TV Bagi-bagi Uang Bagi-bagi Giveaway Terus di Youtube Channelnya juga Bagi-bagi motor Kadang mobil itu wajar Karena pendapatannya Luar biasa ya Kalau Anda Pendapatannya Sebulan setengah M Topiah Anda kajar kan Bagi-bagi segitu ya Nah Ini adalah prestasi Dari Saudara Baim Wong Nah Lihat nilainya Luar biasa Dapat nilainya A A itu adalah nilai tertinggi Tidak ada nilai A plus Tapi dia nilai tertinggi Dia di dunia Rankingnya adalah Untuk social breaknya Adalah Nomor 199 Ini jajaran orang Keren di dunia Subscriber ranknya Dia nomor 305 Sedangkan video viewsnya Lumayan nih Nomor seribuan Sekian Ini seluruh dunia loh ya Nah untuk di Indonesia Dia masih Rankingnya masih kalah Ya dengan Atta Halilintar Dengan realities Dia hanya nomor 7 Tahun 3 ranknya Atau di Indonesia Tetapi Katanya nih Pendapatannya Nomor 1 nih sekarang Ya kan tadi saya bilang Semakin banyak Video viewsnya Semakin banyak Konten yang kita unggah Dan semakin Banyak orang melihat Itu akan Menghasilkan Pundi-pundi dolar Yang kita bisa lihat Dari hasilnya Nah ini coba lihat Disini Ini gila ya Luar biasa Seorang Baimbong itu Setiap 2 hari sekali 100 ribu subscriber Ini para youtuber Ini hitungannya adalah Seperti ini Ini Setiap 2-3 hari sekali Dia 100 ribu Bayangkan Tadi saya hanya Sekitar 100-200 Gak apa-apa Karena channelnya juga beda Ini artis ya Tetapi kita jangan Apa Kosimis Pasti bisa lah ya Karena Si Baimbong ini Sudah lama juga Ini kira-kira Tanggal berapa Dia begini 2016 Sudah cukup lama Tetapi saya gak tahu Ini aktifnya mulai kapan Bayangkan Tadi punya saya 2009 Sudah 7 tahun Tetapi penghasilannya Sangat beda jauh Gak apa-apa Jadi ini ya Jadi berapa ratus juta Anda bisa membayangkan Penghasilan dari seorang Baim Wong Ya Dan dia estimasi ini Estimasi untuk Pendap Maaf Nah ini untuk Subscribernya Perkiraan besok pagi Dia sudah mencapai 15 juta subscriber Gila ya Jadi sehari dia Nambahnya sekitar Berapa tadi 100 ribu Dari 14,9 Jadi disini 14,9 Kalau gak salah Iya ini Ya Jadi itu ya Kira-kira Gambaran Pendapatan Dari seorang Youtuber Ya Yang nanti bisa Anda Bandingkan Anda compare Dan jadi penyemangat Bagi Anda Termasuk saya juga ya Youtuber pemula Masa sebulan Tapi pengen punya Angan-angan Pengen punya pendapatan Yang Nanti bisa Insya Allah Jadi pensiun Kalau kita tua Asal Mudah-mudahan Youtube nya Tidak bangkrut ya Tapi saya yakin Enggak lah Ya Mudah-mudahan ini bisa jadi penghasilan kita Sampai tua Ya Amin Jadi itu Yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Ya Semoga memberikan Inspirasi bagi teman-teman Para youtuber semua Dan Mohon doanya juga Agar channel saya ini Bisa berkembang terus Nanti berbaringan dengan channel Anda Ya Dan Insya Allah Saya juga akan Selalu berbagi rezeki Dengan memberikan Giveaway Giveaway Ya Semampu dan Sebisa saya Gitu ya Kalau mengharapkan motor Atau mobil dari saya Jangan dulu lah Saya juga Masih belum Maksima Di Youtube Gitu ya Tapi Insya Allah Ini bisa bermanfaat Mudah-mudahan Ya Jangan lupa Untuk Like Share Dan subscribe Dan jangan lupa ya Untuk klik loncengnya Agar setiap informasi Dari saya Bisa langsung Anda Dapatkan notifikasi Di Input Anda Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax